Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Yuliana Adu Nah di video kali ini Saya akan berbagi pengetahuan Tentang 5 Sodiak yang mampu menyempunyikan emosinya Jadi mungkin bisa saja kamu adalah Salah satu dari Sodiak yang Saya maksud ini Maka tolonglah untuk menonton videonya Tapi seperti biasa Subscribe dulu dong Bagi yang baru bergabung di channel ini Dan jangan lupa juga tekan Gambar loncengnya Agar kamu selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Oke Nah yang pertama adalah Aquarius Sodiak yang paling dingin Di antara Sodiak lainnya dan Bahkan Orang-orang yang berada di sekitarnya Mengatakan kalau Sodiak ini Sangat-sangat dingin Dan sangat-sangat sinis Terhadap Segala hal yang terjadi Maybe yes Maybe no Jadi apakah Pendapatmu ya Tinggalkan di kolom komentar Oke Nah yang kedua adalah Gemini Nah Gemini ini adalah Sodiak yang Kerap bimbang Karena sering menyembunyikan Perasaannya Yang dirasakan Terhadap sesuatu Misalnya mungkin Orang-orang membuatnya marah Membuatnya tersinggung Tapi Dia tidak menunjukkannya Bahkan dia akan menunjukkan Wajah yang Biasa-biasa saja Dan Orang lain tidak akan tahu Bahwa ya Dia sedang marah Karena memang Dia mampu untuk Menyembunyikannya Lalu yang ketiga Libra Libra adalah Sodiak yang menyenangkan Tetapi ketika Seseorang Berusaha untuk Masuk ke dalam Ranah pribadinya Maka Dia yang tadinya Menyenangkan Dia akan berubah Berubah Menjadi Orang yang sangat-sangat Kelihatan kayak Tidak peduli gitu loh Tapi sebenarnya Dia Kurang baik Hal-hal yang ditanyakan Hal-hal yang Dilakukan terhadapnya Membuatnya marah Tapi dia berhasil Menyembunyikan Emosinya Dengan tidak Melampiaskannya Padahal Sebenarnya Dalam hatinya Berkata lain Lalu yang keempat Cancer You know Cancer Nah Cancer adalah Sodiak yang Biasa Atau Mampu Membangun Citra Baiknya Mengenai Dirinya sendiri Sehingga Orang lain Sulit Untuk Menebaknya Ya Apalagi Kalau Dia tersinggung Terhadap Sesuatu Maksudnya Mungkin Kalau Omongan Orang lain Menyinggung Perasaannya Itu bisa membuatnya Marah Tapi Dia tidak pernah Menunjukkan Kalau dia Sedang Marah Atau dia Sedang Tidak baik-baik Saja Karena memang Orangnya Sangat Mampu Untuk Mengendalikan Emosinya Ya Lalu yang Kelima Capricorn Sodiaknya Sangat Profesional Tidak Bisa Diusik Dengan Emosi Dirinya Sangat Profesional Berarti Dalam hal Ini Mungkin Menyangkut Pekerjaannya Walaupun Dia emosi Dengan Seseorang Dia lagi Marah Sama Sesuatu Tapi Kalau Yang namanya Pekerjaan Maka Dia Apa Namanya Ya Profesional Aja Layaknya Seperti Tidak Ada Apa Atau Layaknya Orang Yang Sedang Baik-baik Saja Padahal Sebenarnya Dia juga Sangat Emosi Tapi Begitulah Cara Mereka Untuk Mempertahankan Dirinya Dengan Cara Menyembunyikan Emosinya Jadi Ya Mungkin Itu Itu Saja Sebenarnya Mungkin Yang namanya Ramalan Ya Atau Yang namanya Ramalan Yang namanya Tulisan Sebenarnya Tidak sepenuhnya Benar juga Tapi Ada yang Benar Ya Kalau pun Tidak benar Mungkin Sedikit Saja 5% Seperti Semoga Bisa Dipahami Dan Semoga Bisa Bermanfaat Agar Jika Ingin Membuat Orang Lain Marah Menyinggung Orang Lain Jadi Harusnya Agar Tidak Terjadi Karena Kita Tidak Tahu Yang namanya Hati Seseorang Mungkin Di luar Dia sedang Baik-baik Saja Tapi Di dalamnya Dia tidak Baik Oke Dan Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Ya Sampai Jumpa Di Lain Video Dan Jangan Lupa Share Ke Semua Sosial Media Yang Kamu Punya Siapa Tahu Orang Lain Membutuhkan Informasi Ini Bye